Sama menunggu seperti apa arah kebijakan The Fed di November nanti ekspektasi dari CNBC Indonesia Research seperti apa? Ya untuk November dari CNBC Indonesia Research sendiri pun maupun dari Jero Paul pun selaku Gubernur The Fed pun sudah mengatakan bahwa memang akan lebih dovis ya untuk di November 2023 ini. Jadi FMC di bulan ini, di bulan depan maksud saya, itu nampaknya tidak akan ada terjadi kenaikan suku bunga mengingat dari keputusan The Fed yang akan sudah di statement juga oleh Jero Paul kemudian juga kita mengetahui saat ini suku bunga The Fed juga sudah relatif cukup tinggi dan dari segi kalau kita perhatikan untuk PCE yang corenya, PCE corenya itu juga sudah ada pengalami penurunan menjadi 2,4% jadi saya rasa memang November ini tidak ada terjadi kenaikan suku bunga meskipun memang di Desember masih ada tendensi untuk mengalami kenaikan suku bunga itu kalau kita berkaca ke CME Fat Watch Tool, itu kurang lebih survei pelaku pasar kira-kira yang menyetujui atau mengekspektasikan naik 25 basis point ke 5,5 sampai 5,75% itu kurang lebih di sekitar 20%-an seperti itu. Baik, tapi kita juga mendengar rilis pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang ini sebenarnya di atas harapan pasar begitu artinya ada kemungkinan kalau inflasi ini masih akan sulit turun dan kemungkinan The Fed untuk hokis ini masih terbuka lebar. Betul, jadi kemungkinan The Fed untuk masih mengetatkan kebijakannya atau hokis ya kita istilahnya itu juga masih cukup kuat, masih cukup kental namun yang kita perhatikan juga di tahun ini khususnya di Desember di FMC nanti Desember itu sudah mengalami penurunan jadi yang sebelumnya mungkin di atas 27% mungkin di atas 30% yang mengakui survei pelaku pasar bahwa akan kenaikan 20 basis point kemudian sekarang ini sudah mulai terjadi penurunan meskipun di tengah ada above expectation untuk pertumbuhan ekonomi US diri kan ekspektasinya di 4,3% ternyata hasilnya 4,9% jadi memang di atas ekspektasi dan secara teoretically kita cermati pertumbuhan ekonomi itu biasanya juga kalau dia tinggi inflasinya juga relatif dia cukup tinggi tapi kalau kita perhatikan untuk suku bunga sekarang ini saya rasa di November ditahan dan The Fed ini memang kalau kita cermati di CME Fed Fault Stool itu lebih ke arah Januari ternyata jadi ada tendensi untuk dimundurkan untuk bukan Desember ini mengalami kenaikan melainkan di Januari berdasarkan hasil probabilitasnya ya tapi tetap tidak menutup kemungkinan karena dari jarum poli pun masih relatif di tahun ini statementnya seperti itu baik seperti apa psikologis investor saat ini mendengar volatilitas yang terjadi dan kemungkinan The Fed untuk hokis ini juga masih terbuka terlepas itu di tahun ini ataupun di tahun depan begitu kalau kita lihat rupiah sendiri sudah di 15.900an dekat sekali dengan 16.000 apakah saat ini investor masih memburu dolar AS sebagai safe haven? ya di tengah uncertainty yang cukup kuat dan juga DXY-nya cukup tinggi kemudian higher for longer yang sudah digaungkan juga oleh The Fed dan sebagainya gitu ya tensif geopolitik juga yang masih cukup kental baik itu di Rusia, Korea maupun Hamas dan juga Israel kita cermati memang salah satu safe haven asset yaitu DXY dolar AS itu menjadi salah satu currency yang cukup menarik juga untuk disimpan dan juga kalau kita cermati untuk deposito-deposito di perbankan di luar negeri baik itu di Singapura dan juga di negara-negara lainnya itu juga untuk yang basis USD itu relatif cukup tinggi sehingga memang jadinya USD ini atau DXY ini relatif dia mengalami penguatan yang juga akan menekan mata uang-mata uang negara lainnya khususnya dalam hal ini emerging market dan terhusus lagi Indonesia di rupiahnya baik Anda lihat seperti apa kemungkinan pergerakan rupiah hingga akhir tahun ini kalau sekarang sudah 15.900 apakah ada potensi 16.000 dalam waktu dekat? ya kita cermati di hari ini saja kalau saya tidak salah 15.950 itu high-nya kemudian beberapa hari lalu sempat juga di 15.960an 64.65 seperti itu jadi sudah sangat dekat sekali dengan angka psikologi level baru di 16.000 yang mana juga sebetulnya angka ini itu 3,5 tahun terakhir ini adalah posisi tertingginya sejak 8 April 2020 jadi bukan tidak mungkin memang kalau kita berkaca dari capital outflow juga yang sudah terjadi belakangan ini jadi bahkan dari minggu ke 4 September 2023 ini capital outflow terus terjadi di pasar keuangan domestik baik itu di saham maupun di SBN kita meskipun di SRBI ada capital inflow ya di sana tapi SBN ini begitu deras sekali ya kita juga kalau kita berkaca ke spread atau selisih antara US Treasury 1010 tahun dengan SBN 1010 tahun ini masih di bawah 250 basis point jadi belakangan ini di sekitar 230-240 basis point jadi masih di sekitar daerah tersebut masih relatif di bawah 250 sehingga masih relatif belum cukup menarik untuk imbah hasil di domestik gitu jadi orang-orang relatif pergi capital inflownya ke US sana gitu baik artinya potensi capital outflow ini masih akan cukup deras apalagi jika Anda sampaikan mungkin kenaikan di tahun depan ini juga akan lebih menggoda lagi investor global untuk waktu dekat saya rasa kalaupun ada capital outflow khususnya di minggu ini nanti biasanya itu di sore mungkin atau malam hari nanti akan ada rilis dari data transaksi Bank Indonesia sendiri khusus untuk capital flow di Indonesia sendiri khususnya di SBN dan saham biasanya kalau melihat kondisi seperti ini kita juga sudah menaikkan suku bunga ya di RDGBI tanggal 19 Oktober kemarin itu seharusnya saya rasa capital outflow-nya pun kalaupun terjadi tidak akan sebesar yang sebelumnya karena yang sebelumnya itu kan kurang lebih di sekitar 5 triliun nah itu 5 atau 6 triliun kurang lebih jadi cukup besar tapi saya rasa dengan ada kenaikan suku bunga ini dan spreadnya juga sudah mulai mengecil meskipun masih di 230-240 basis point tapi sudah mulai ada semakin lebar gitu ya tidak terlalu tipis lagi dari sebelum-sebelumnya saya rasa kalaupun terjadi capital outflow tidak sebesar pekan lalu seperti itu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati